Halo teman-teman, saya Lhasa Mau, saya alumni LPDP S2 di American University Washington DC USA dan juga S3 LPDP. Di video ini saya izin share tentang bagaimana teman-teman bersiap diri untuk bisa melamar beasiswa bagi PS2 maupun S3. Nah, yang paling pertama yang selalu saya ingatkan adalah administrasi. Administrasi harus dipastikan teman-teman memenuhi persyaratan untuk bisa lolos seleksi tahap ini. Nah, ada beberapa poin yang harus teman-teman siapkan, nanti biasanya ada rilis persyaratan terbaru. Dan bagi saya ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yaitu misalnya yang pertama terkait dengan IPK. Nah, IPK dan nilai itu memang tidak bisa diganggu-gugat, harus sesuai dengan apa yang disyaratkan. Yang kedua, tentu saja English Proficiency atau kecakapan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat dari Tufel dan juga atau IELTS atau bentuk lain yang disyaratkan oleh LPDP. Ini dua hal mendasar yang bagi saya menjadi kendala bagi banyak teman-teman ketika mereka berniat untuk melamar beasiswa LPDP. Lalu, ketika administrasinya lengkap, termasuk rekomendasi dan isi yang dibuat oleh teman-teman, tentu saja ketika lengkap, bagi saya, saya yakin bahwa teman-teman pasti akan lolos untuk beasiswa ini, tahapan seleksi administrasi ini. Lalu, yang kedua adalah bagaimana teman-teman mempersiapkan diri untuk mengikuti tes substansi. Biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk melakukan computer assessment test dan saya pikir banyak sekali contoh soal di berbagai tempat termasuk di internet yang bisa teman-teman akses untuk mempersiapkan diri sehingga ketika tes itu teman-teman tidak kaget. Lalu, yang ketiga harus memastikan teman-teman siap untuk mengikuti seleksi wawancara dan pada sesi ini semua tergantung dengan apa yang teman-teman sampaikan dan biasanya topik yang dibahas di wawancara adalah tidak jauh dari apa yang teman-teman tulis saat isi. Biasanya, para interviewer akan fokus pada isi yang teman-teman buat atau mungkin akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi saat wawancara. Intinya, teman-teman bisa menyiapkan diri dengan baik. Memastikan bahwa apa yang teman-teman tulis di isi itu yang teman-teman sampaikan sehingga tidak ada miss antara apa yang disampaikan di isi dan juga ketika ditanya. Lalu yang berikut, pasti tentunya teman-teman harus mencari kampus yang sesuai sehingga teman-teman bisa mengajukan ke LPDP. Dan setelah itu ada proses-proses selanjutan misalnya dari PK atau persiapan keberangkatan dan juga teman-teman tentu saja harus mengikuti tahapan-tahapan sebelum melakukan perkulianan. Doa saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen kalau boleh. Dan semoga semua cita-cita dan harapan dari teman-teman semua terkabulkan khususnya pada tahun ini. Tuhan berkati.